Kampuniku ya Allah yang sering melupakanmu Kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu perbuat sama istri saya Kalau kamu benar-benar laki-laki dan kamu mencintai Ainun Kamu silahkan menikahi Tidak akan pernah merestui kamu menikah dengan Ainun Walaupun dia sedang menjadi janda Hari ini juga aku akan memutuskan Untuk menjatuhkan talak tiga buat kamu Tapi saya membawa pengacara Dan juga saya punya surat pernyataan Yang isinya kalau kamu telah berselingkuh dengan istri saya yang bernama Ainun Dan kamu harus menikahinya Mamar Buja Milah silahkan duduk Hari ini kami sudah menyiapkan surat pernyataan Yang isinya bahwa Amar telah berselingkuh dengan istri saya Ainun Dan saya siap menceraikan Tapi Pak Jamar Tapi saya merasa gak punya hubungan apa-apa dengan Ainun Pak Tapi saya sebagai suaminya Merasa bahwa kamu telah berselingkuh dengan istri saya Dan saya sebagai mertua sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri Bahwa menantu saya Ainun sudah berbuat tidak senonoh dengan laki-laki lain Tidak Saya tidak bisa terima Saya merasa anak saya dijebak Jamilah Yang tahu bahwa anak kamu itu selingkuh dengan istri orang Hanya dia dan suami dari perempuan yang selingkuhinya Jadi kamu gak usah ikut campur Silahkan duduk Saudara Amar Ini surat pernyataan yang Saudara Amar harus tanda tangani Di sini juga dicantumkan kalau Saudara bersedia menikahi Ainun Setelah masa idahnya selesai Atau tiga bulan setelah talak dijatuhkan oleh Saudara Jamal Silahkan Terima kasih telah menonton Jangan Jangan Ingat Ibu tidak akan pernah meresui kamu menikah dengan Ainun Jamilah Kamu itu seorang ibu Dan Amar bukan anak kecil yang bisa kamu atur seperti itu Tanda tangani Amar Saya bawa kamu ke kantor polisi Tunggu Jangan 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ibu, saya mohon Bu, tolong ampuni. Ampuni anak saya, Bu. Saya janji. Saya akan menjaga anak saya supaya tidak mendekati Ainun. Saya tidak melarang kamu mendekati Ainun. Saya sudah bertalak Ainun. Dan kamu boleh menikahi Ainun. Tapi saya tidak pantas buat dia, Bang. Saya tidak pantas. Saya cuma lati-latih buta yang akan menyusahkan hidup Ainun. Pak Jamal, sebaiknya kita kasih waktu satu minggu untuk saudara Amal. Kita tidak bisa memaksakan kalau dia sedang dalam keadaan tertekan. Ini bisa bongerang buat kita, Marni. Saya punya ide. Baiklah. Saya akan memberikan kamu satu minggu untuk berpikir. Kalau dalam satu minggu kamu belum memberikan keputusan, saya akan andukan ke polisi. Kita tidak akan berpikir. Ma, kenapa cobaan Ainun terus menang seperti ini, Ma? Masya Allah, kenapa kamu bilang begitu, Ma? Masya Allah, dari Ainun masih kecil hingga sekarang Ainun belum pernah merasakan kebahagiaan. Ainun merasa sudah tidak berguna lagi, Ma. Kenapa Ainun dilahirkan? Kenapa, Ma? Kamu yang sabar, Ma, yang terburuk buat kamu. Belum tentu itu terburuk di mata Allah, Ma. Kamu tak bakal, Ma, berserah diri pada Allah. Kamu yang sabar, kamu yang sabar. Widih, 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 widih. Jadi gini nih, penghuni baru kerjaannya leha-leha, santai-santai, curhat-curhatannya nggak penting. Kasian, Mama. Hei perempuan kampung, saya datang ke sini cuma mau memberitahu kamu, kalau Amar itu sudah tidak cinta lagi sama kamu. Karena kenapa? Jamal sudah meminta Amar untuk menandatangani surat keterangan yang harus menikahi kamu. Tapi nyatanya apa? Amar tidak mau menandatangani surat itu. Itu tandanya apa? Amar itu sudah nggak cinta lagi sama kamu, dan dia tidak membutuhkan kamu lagi, Ainun. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau kalian ke sini hanya untuk menyebar fitnah, lebih baik kalian pergi. Eh, kalau ngomong itu jangan sebarangan, Nil. Ya kalau nggak percaya, tanya aja sama si butanya aja langsung. Biar jelas kan semuanya. Ya ampun, Ainun. Kasian banget. Kamu masih muda, udah jadi janda. Jandanya nggak laku-laku lagi. Eh, Marni kasih tahu. Sayang padahal Pak Jamal itu anak orang kaya, terayak. Dilawatin gitu aja. Udah, Marni, daripada ngurusin anak haram, nggak penting. Mending kita shopping aja. Masih! Udah biasa aja. Udah shopping, Marni. Ayu. Ayu, 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 ayu. Ayu, 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 ayu. Ayu, ayu, ayu. Ayu, ayu. Hah, kejadian nih. Kamu ngaling? Nama aku Amar. Nama aku, eh, aku udah tahu kok. Nama kamu, Ayu, 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 ayu. Ayu, 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 ayu. Menyakitin hati ibu. Assalamualaikum. Lihat aku. Aku cinta sama kamu. Aku berdiri karena dirimu. Aku bernafas karena dirimu. Ammar, ternyata kamu sudah tidak mencintai Ainun lagi. Maafkan Ainun. Karena hanya bisa membuat kamu kecewa. Maafkan Ainun. Karena hanya bisa membuat kamu menerita. Enggak. Aku sudah tidak ada gunanya lagi sekarang. Aku sudah buta. Ammar. Kamu tidak boleh berbicara seperti itu, nak. Ammar. Ammar. Ammar, kamu kemana, nak? Ammar mau ketemu sama Ainun, bu. Ammar mau ngomong sama dia. Jangan, Ammar. Jangan. Jangan. Ibu trauma berhubungan dengan Ainun. Jamal dan keluarganya. Ibu sakit hati, nak. Kita terlalu hingga di mata mereka. Enggak. Enggak, bu. Ammar tetap harus ngomong sama Ainun, bu. Jangan, ibu bilang jangan. Kamu gak tahu bagaimana menderitanya ibu menjaga kamu, Ammar. Ingat, Ammar. Sampai kapanpun, ibu gak akan pernah berubah. Ibu gak akan pernah mengizinkan kamu. Mendekati Ainun. Apalagi menikah dengan dia. Ibu. Sekarang kita lihat kondisi kita. Kita gak dihargai sama orang sama sekali. Kita miskin. Kita dipandang sebelah mata sama orang. Walaupun Ammar tahu. Cuma Ainun yang bisa menerima Ammar dengan kondisi buta seperti ini. Tapi Ammar harus tetap ngomong sama ini, bu. Harus. Ainun, kenapa tinggalin Juragan? Juragan? Ainun. Kamu kau tinggalin Juragan? Juragan? Bangun Juragan, bangun. Asyik, Jurajib. Ainun belum jadi mbak gila. Ayu lah. Juragan! Oh, oh my god. Bohong, dasar pembohong. Katanya pulang kampung ngurusin kebon. Gak taunya denongol di rumah Ainun. Pasti ada nyumbung di Ainun, ya kan? Jawab! Enggak, Mami. Enggak banget. Tadi malam, tapi baru pulang dari kampung. Karena papi tidak bisa jauh-jauh dari Mami. Dasar gombal, gak mempan. Eh, kita ini udah digusur dari rumah ini. Kita udah disuruh minggat. Sekarang Marni tinggal di rumah Pak Jama. Ngerti? Kemarin papi juga ke tempat nih, Ibu Sarifah. Tapi diusir, Mami. Juragan, nih, usir. Diusir? Sakit, Mami. Sakit. Ngerti kan? Hati-hati sakit nih, usir. Ngerti, masih iam, Juragan. Juragan, nih, usir. Tenang aja, Juragan. Nanti Marni bilang sama Saskia kalau Juragan harus tinggal di rumah Pak Jama juga. Oh, maaf. Siapa suruh ketawa? Angkat kopernya. Cabut dari sini. Angkat! Let's go! Selamat galang, Ainun. Ainun. Ainun, dimana kamu Ainun? Ibu kangen sama Ainun. Ibu kenapa nangis lagi? Ainun siapa sih, Ibu? Aisyah. Ibu ingin pulang, Aisyah. Ibu rindu sama Ainun. Tapi Ibu jangan tinggalin Aisyah lagi, ya. Iya, Aisyah. Ibu juga gak mau kalau kamu diculik lagi. Aisyah. Aisyah, cepet kita pergi dari sini. Mami tuh datang lagi. Aisyah, cepetan. Alia? Saskia. Saskia, belakangan ini Mama sering pusing sejak Mari tinggal di sini Kerjanya males-malesan aja Pusir aja kenapa sih? Terus Mari mau tinggal di mana, Ma? Kalau gak tinggal di sini Lagian kenapa sih? Bukan Ainon aja yang disuruh pergi dari rumah Ya kalau dia tahu diri, gantiin dong kerjaannya si Ima sama Mak Gira Enak-enakan aja di rumah saya Maksud Mama? Mama menjadikan Mari pembantu di rumah kita? Ya gak mungkin dong, Ma Masa aku harus bergaul soal pembantu? What? Saskia, tunggu Mama belum selesai bicara Orang asem, sarang tawun Juragan Masa Marni jadi pembantu? Alhamdulillah Alhamdulillah Kok Alhamdulillah sih? Mami, gak apa-apa Alhamdulillah Dapat kerjaan Jatuh dong kasih tanya Marni Gak tahu apa Siapa si Marni si melekete Perlu Marni kasih tahu Beberin semuanya di sini Nih, gini-gini Marni punya warung berbiji-biji Kebun teh berhektar-hektar Gunung berbukit-bukit Masa ke Jakarta Harus jadi pembantu Harus jadi pembantu Baru jadi artis Banyak yang begitu Marni Tenang Oh iya pak Iya pak Iya pak Baik pak Iya pak Iya pak Baik Enggak Ibu! Ibu! Ibu, ayah! Bapak kenal, Mak! Apoi! Tolong! Tolong! Tepet bangin lah murmur! Tolong! Tolong! Tepet bangin lah murmur! Tepet bangin lah murmur! 遠 taken! Cepat! Cepat! Tolong Ibu ini dan Habibisus! Iya, tapi sebaiknya Bapak tunggu di sini ya, Pak ya. Suster! Iya, Jamal. Ma, Jamal di rumah sakit, Ma. Ada apa? Ngapain kamu di rumah sakit? Enggak, Ma. Nggak kenapa-napa. Terus masalahnya apa sama kamu? Bu Alia. Bu Alia masuk ke rumah sakit. Bu Alia dan Habibis tertabrak, Ma. Apa? Ya udah, ya udah. Kalau gitu Mama ke rumah sakit sekarang ya. Ya udah, ya udah. Ampuni semua salahku Dan duniaku dari segala fitnah Kau tempatku meminta Kau beriku bahagia Jadikan aku selamanya Ampamu yang selalu bertahan Ampuniku ya Allah Yang sering melupakanku Saat kau lupakan karunyamu Dalam suniaku bersuju Kau tempatku meminta Kau beriku bahagia Jadikan aku selamanya Dalam suniaku bersuju Dalam suniaku bersuju Aynun Aynun Ibu khawatir Habibie di rumah sakit Ibu takut kalau Ciko mengambil Habibie lagi Gimana ya Aynun Ibu kita berdoa aja ya Mudah-mudahan Habibie cepat sembuh Biar kita bisa bawa Habibie cepat pulang Ibu Aisyah boleh kan tinggal sama Ibu dan Kak Aynun Boleh Aisyah Kamu tinggal sama Ibu ya Aynun Anak ini menjadikan Ibu untuk bersuju Dan anak ini menang selalu membuat Ibu mencari kamu Setiap melihat wajah Aisyah Ibu selalu mengingat kamu Aynun Ibu kenapa sedih lagi Aisyah gak akan pergi kok Bu Aisyah tetap mau sama Ibu Ya ampun Pertunjukan apa lagi nih Ini ada penampakan baru lagi Siapa nih Bocang Jangan-jangan itu anaknya Aynun dari laki-laki lain Oh atau jangan-jangan itu adalah anaknya Alia yang baru saja ketemu Tapi gak tau lagi siapa Bapaknya Bener bisa jadi bisa jadi Mau apa lagi segalanya disini Mau kamu hidup kami lagi Jadi mentang-mentang baru sembuh dari kecelakaan udah bisa galak ya Mbak Saskia mau apa lagi sih kesini Belum puas Bikin hidup kami menderita Udah kalian harus tenang dong Saya datang kesini justru mau ngasih kabar bahagia buat kalian Ya kayaknya bisa membuat kalian tuh shock Kalau baru mati sekali Tansia cepat kasih tahu Biar mereka pada pengsan semua ceketan Aynun Asal kamu tahu Yang menabrak Alia dan anakmu itu sebenarnya Jamal Apa? Ya Jamal itu sengaja nabrak mereka biar mereka tuh mati Ya tapi untungnya Tuhan tuh masih sayang sama mereka Makanya masih dikasih umur yang panjang Tapi kasian si Jamal sekarang tuh lagi kesel karena targetnya gak jadi mati Astagfirullahaladzim Kenapa mas Jamal tegem lakukan itu? Kalau sampai terjadi apa-apa sama Habibi Saya bunuh kamu Jamal Udah ah gak sih kabarnya Mending kita shopping aja yuk Marni Asik Gak apain ngurusin orang susah kayak mereka Dah pingsan 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 Masjutnya Mana tongkat saya? Mana tongkat saya? Tolong Tongkat saya Tolong kembalikan tongkat saya Aduh 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 Amar Pake jatuh segala Kesian Makanya kerjaannya jangan keluyuran terus Diam aja dirumah Heran dia gak bisa diem Mungkin dia jalan-jalan keluar karena cari kerjaan. Soalnya kan sebentar lagi. Dia akan menikahi mantan istri orang kaya. Jadi gak mungkin dong dia gak punya uang. Kan kasian Ainun yang terbiasa hidup enak. Makan gratis, naik mobil mewah, tinggal di rumah mewah. Ya enggak? Waduh! Pergi! Kalian pergi dari sini! Jangan gangguin saya! Gawat! Ada induknya, ada induknya! Kok kayak kamu lakukan? Parah saya. Kalian ini gak hanya menghilang anak saya. Eh, kok kayaknya kalau berada? Dia kabur! Ibu kan sudah bilang sama kamu nak. Kamu jangan pergi kemana-mana dulu. Ibu. Ibu gak sanggup melihat kamu dihina orang. Gak usah lindungi Amar terus. Enggak, Amar. Kalau kamu bisa jaga diri kamu, kamu gak akan dihina orang, nak. Biar ibu bantu. Enggak. Lepas. Lepas. Biar Amar jalan sendiri. Asli Buong. Ke latihan. Terima kasih.